Besarnya untuk download atau untuk per download sekitar 2 dolar Dan menurut saya itu lumayan Apalagi kalau dibeli print atau print out atau hard file Bisa sampai puluhan dolar 2 dolar itu terhitung jika 1 kali ditownload Kalau seandainya lebih dari 2 kali Maka kita tinggal mengkalikan saja Misal kalau seandainya dibeli sebanyak 10 kali Berarti 2 kali 10 kita mendapatkan 20 dolar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Youtube channel Kerah Kuning Youtube channel ini membahas tentang seputar website penghasil uang Dan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dalam meningkatkan penghasilan tambahan Entah itu melalui internet, website, ataupun aplikasi dan juga sumber-sumber lainnya Di sisi lain, kedepannya Kerah Kuning akan membahas hal-hal penting yang dibutuhkan dalam menghasilkan uang dari internet Entah itu berupa skill, metode-metode pembayaran dan juga tips-tips penting Sebelum kita masuk ke pembahasan utama Support terus Youtube channel ini agar kedepannya bisa memberikan informasi-informasi menarik Dan bermanfaat buat teman-teman semuanya Agar channel ini bisa menjadi media belajar kita semua Untuk mendapatkan cara-cara baru Mendapatkan penghasilan sampingan lainnya Sedangkan pada video kali ini Saya akan menjelaskan beberapa hal Yang pertama, apa itu websitenya Bagaimana cara bendaftarnya Dan juga bagaimana cara mendapatkan uang dari website yang akan saya bahas pada video kali ini Oleh karena itu, buat teman-teman semuanya Tonton video ini, simak video ini mulai dari awal hingga akhir Agar tahu tahapan-tahapannya Dan nantinya teman-teman bisa praktek menggunakan device masing-masing Akhir-akhir ini, karena saya suka jepret-jepret alias motret Saya akhirnya ketemu dengan website 500px Salah seorang teman saya memberitahu saya tentang situs ini Situs 500px adalah sebuah situs komunitas fotografi yang cukup besar Di situs ini berkumpul fotografer-fotografer profesional dan amatir seperti saya ini Saya senang melihat foto-foto yang bagus Dari sini saya bisa belajar dan meniru fotografer yang sudah mahir Foto-foto yang dipajang di situs ini Sebagian besar sudah diedit tampilannya Ada yang dimanipulasi sederhana atau basic Bahkan total dimanipulasi Namun yang terpenting adalah foto-foto itu terlihat indah dan enak di pandang mata Asiknya lagi di situs ini Kita bisa memberikan komentar, vote, ataupun like Foto-foto yang banyak di vote akan mendapatkan skor tertinggi Dan masuk ke dalam kelompok populer Jadi kita bisa berinteraksi dengan member-member yang lain Selain itu, di situs ini kita juga bisa menjual foto-foto kita secara online Kalau foto-foto kita bagus dan banyak di vote Apalagi masuk ke editor choice Besar peluangnya untuk laku dijual Sistemnya adalah bagi hasil Kita mendapatkan bagian dari hasil penjualan foto-foto kita Besarnya untuk download atau untuk per download sekitar 2 dolar Dan menurut saya itu lumayan Apalagi kalau dibeli print atau print out atau hard file Bisa sampai puluhan dolar 2 dolar itu terhitung jika 1 kali didownload Kalau seandainya lebih dari 2 kali Maka kita tinggal mengkalikan saja Misal kalau seandainya dibeli sebanyak 10 kali Berarti 2 kali 10 kita mendapatkan 20 dolar Tanpa bertele-tele Kita masuk ke pembahasan bagaimana cara mendaftar di 500px Teman-teman bisa masuk ke google masing-masing Teman-teman bisa menggunakan hp ataupun laptop Setelah itu teman-teman bisa langsung mengketikan 500px Langsung klik enter Setelah itu di website paling atas Langsung saja di klik yang discover and share the world's best photos Ketika teman-teman sudah masuk ke beranda atau halaman utama 500px Teman-teman bisa scroll yang ke bawah Nah disini ada editor choice Ini adalah foto-foto yang telah dipilih oleh editor Kalau seandainya teman-teman atau foto teman-teman masing-masing dipilih oleh editor choice seperti ini Maka kemungkinan terjual foto teman-teman amat sangat tinggi Jadi peluang untuk mendapatkan dolarnya juga amat sangat besar Setelah itu teman-teman bisa langsung scroll ke atas lagi Di pojok kanan atas ada tulisan login sama sign up Fokus ke tulisan sign up Setelah itu langsung di klik saja yang tulisan sign up Setelah di klik tulisan sign up teman-teman akan masuk halaman seperti ini Langsung saja di centang yang I agree terms of service Setelah itu langsung pilih continue with email Setelah itu ada dua kolom yaitu kolom email dan kolom password Teman-teman bisa memasukkan email masing-masing Dipastikan emailnya email yang aktif Karena email saya ini Maka akan saya masukkan emailnya Setelah itu di ketikan passwordnya Setelah sudah mengisi dua kolom langsung klik sign up Setelah mengisi email dan password teman-teman akan masuk halaman seperti ini Langsung saja di ketikan nama depannya Karena ini adalah akun demo Maka saya mencetukkan menggunakan kerah kuning Kuning Setelah itu langsung di centang yang bagian sini Lalu klik next Setelah menyelesaikan tugas seperti itu tadi Teman-teman akan mendapatkan link verifikasi yang dikirimkan di email teman-teman Teman-teman bisa langsung cek ke email masing-masing Di sini sudah masuk email dari 500px Setelah itu langsung diaktifasi saja Langsung klik verify email address Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini Jika teman-teman sudah masuk seperti ini Di logo notifikasinya sudah ada simbol merah Maka selamat teman-teman sudah berhasil mendaftar di 500px Ketika teman-teman sudah berhasil daftar di 500px Selanjutnya bagaimana cara upload fotonya Jadi teman-teman di sini di pojok kanan atas ada tulisan upload Langsung di klik saja upload Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini Jadi di sini ada foto requirement Ada jenis-jenis foto yang harusnya di upload Maksimal foto dimensinya tidak boleh lebih dari 200px Tapi tenang buat teman-teman semuanya Untuk HP-HP pada zaman sekarang atau HP-HP saat ini Biasanya rata-rata foto yang dihasilkan kurang lebih sekitar 8MP sampai di atas 10MP Maksimal kurang lebih biasanya sampai 18MP Jadi buat teman-teman tidak usah khawatir Foto-foto yang dihasilkan oleh HP teman-teman tidak akan lebih dari 200MP Sedangkan untuk dimensi foto minimal 3MP Jadi di bawah 3MP itu dilarang Kenapa? Karena pihak 500px juga memilih untuk foto-foto yang jernih atau tajam Nah biasanya foto-foto yang jernih atau tajam itu biasanya resolusinya high resolution Atau 4K Jadi biasanya mereka akan memilih foto-foto di atas 33MP Karena foto-foto di atas 33MP biasanya foto-foto yang HD Setelah itu no watermark logo atau border Dipastikan buat foto-fotonya tidak ada watermarknya dan juga tidak ada logo ataupun bingkainya Setelah itu langsung kita selek foto di sini langsung di klik saja Setelah itu teman-teman bisa memilih fotonya Tunggu proses upload sampai selesai Di sini ada 25% Tunggu sampai 100% Ketika sudah 100% maka gambar fotonya akan muncul seperti ini Setelah itu kita tinggal mengisi beberapa kolom yang tersedia di sini Jadi di sini license this photo Teman-teman bisa centang setelah itu Di sini recognition people are properties Karena di sini adalah foto orang jadi langsung di klik saja atau di centang saja people Setelah itu foto privacy di klik saja public Karena foto privacy ini nanti digunakan untuk orang-orang yang melihat foto kita Karena kita ingin semua orang bisa melihat foto kita maka settingannya di sini pakai yang public Setelah itu ada kolom judul Judulnya diganti saja Ditulis a girl with camera Setelah itu teman-teman bisa langsung scroll ke bawah Nah di sini ada deskripsi Ditulis saja deskripsinya A girl holding a camera to take a picture Setelah itu di bawahnya ada location Kalau seandainya teman-teman mengambil foto ini ada lokasinya Ditulis saja misal Australia Karena saya mengambil foto ini di Australia Maka di sini saya ketik Australia Setelah itu di sini ada kolom keyword Jadi di sini saja keywordnya yang sesuai dengan foto teman-teman masing-masing Karena di sini fotonya adalah perempuan membawa kamera Maka di sini saya pilih tagnya photography Setelah itu casual clothing Teenage girl Setelah itu outdoors Karena foto yang diambil outdoors Setelah itu one person Day Karena mengambil fotonya siang Standing Vertical dress Sama nature Setelah itu di bawahnya ada kolom kategori Di sini teman-teman bisa langsung memilih Di sini nanti disesuaikan saja sama foto teman-teman Kalau foto teman-teman itu berjenis kategori family Maka teman-teman bisa memilih family Karena kategori foto yang saya ambil di sini itu berbau dengan alam Maka saya memilih nature Nanti bisa ditentukan atau nanti bisa disesuaikan sama foto teman-teman masing-masing Setelah itu kita bisa jentang add watermark my photo when display Kenapa kok harus di add watermark Jadi nanti biar tidak semua orang bisa menggunakan foto-foto kita Jadi kalau seandainya orang-orang lain itu mau menggunakan foto kita Mereka harus download Ketika mereka download mereka akan membayar foto kita Setelah semuanya selesai diisi Teman-teman bisa langsung klik submit Ketika ada tulisan merah di sini Berarti foto kita sedang direview oleh 500px Ketika hasil reviewnya diterima Maka foto kita bisa langsung upload di media atau discovernya 500px Kita tinggal menunggu saja Kalau seandainya ada yang mendownload foto kita Kita akan mendapatkan dolar dari foto-foto tersebut Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang earning atau pembayarannya Jadi langsung saja di klik profile Jadi buat teman-teman tadi yang masih bingung Langsung saja di klik profile setelah itu klik earning Ketika teman-teman sudah selesai klik earning Nah tampilannya seperti ini Jadi di sini ada total earning Total sales sama available earning Jadi minimal withdraw-nya atau minimal penarikannya sejumlah 30 dolar Kalau teman-teman masih bingung Bank berapa minimal withdraw-nya Minimal withdraw-nya yaitu 30 dolar Jadi kalau uang teman-teman sudah mencapai 30 dolar Teman-teman bisa langsung melakukan pembayaran Atau tarik ke rekening teman-teman Tapi sebelum teman-teman bisa menarik 30 dolar Teman-teman harus mengatur settingan pembayarannya terlebih dahulu Teman-teman bisa langsung di sini klik payout setup Setelah itu teman-teman bisa langsung mengisi data diri yang ada di sini Saya contohkan di sini type-nya individual Setelah itu email teman-teman masing-masing Kerahkuning.creator.gmail.com Setelah itu phone number teman-teman Diketikan saja karena kita tinggal di Indonesia Maka dipilih yang Indonesia Mana Indonesia ini Setelah itu langsung diketikan nomor HP teman-teman masing-masing Setelah teman-teman mengisi nomor HP masing-masing Teman-teman bisa mengisi first name atau nama awal Kita isi di sini karena ini akun demo Kerah middle name-nya bisa kosongi Setelah itu last name-nya atau nama akhirnya kuning Adresnya kita tulis di Surabaya Karena kita cuma punya satu alamat Jadi langsung di copy paste saja Kotanya Surabaya Setelah itu teman-teman bisa mengisi kode post masing-masing Dan country-nya dipilih yang Indonesia Karena kita tinggal di Indonesia Klik setelah semua terisi lengkap Diklik next di sini Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke kolom seperti ini Jadi di sini ada metode pembayaran Ada payment currency Karena kita Indonesia maka logonya IDR Teman-teman bisa melengkapi di sini Teman-teman bisa memilih metode pembayaran Di sini bisa pakai lokal bank transfer Wire transfer, paypal Kalau seandainya teman-teman masih bingung Tentang bagaimana cara menggunakan paypal Teman-teman bisa melihat beberapa video yang saya upload Karena saya menjelaskan detail tentang paypal di sana Enaknya di 500p Di 500p itu bisa menerima lokal bank transfer Jadi teman-teman nggak usah khawatir Saya nggak punya akun paypal bang Saya nggak mau bikin akun paypal Yaudah nggak apa-apa Teman-teman bisa langsung transfer ke akun bank masing-masing Atau rekening bank masing-masing Kita pilih saja lokal bank transfer Setelah itu di sini teman-teman bisa memilih nama akunnya Dan di sini dicari banknya Di sini ada banyak bank-bank konvensional yang ada di Indonesia Di sini semua tersedia Mulai dari BRI, Mandiri, BNI, Danamon, Bank Pemata Dan masih banyak lagi Ketika teman-teman sudah melengkapi ini semua Dan nomor rekeningnya diisi Langsung klik next Setelah semua sudah terisi Jumlah bayaran dari teman-teman semuanya Yang teman-teman hasilkan Kalau sudah bisa mencapai 30 dolar Teman-teman bisa langsung transfer ke bank masing-masing Atau bank konvensional atau bank lokal Saya rasa cukup di video kali ini Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya Yang sudah menonton video ini Mulai dari awal hingga akhir Dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya Yang telah support channel ini Agar terus berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati